Jadian di tahun 2015 kemarin Betul banget Nah diantaranya ada Shanna setelah move on dari Billy Saputra Sekarang jadian sama Juang Kristian Karena emang juga syuting bareng ya Cimlo Ada juga nih Vivian yang katanya sekarang ini berpateran dengan semisi Morangkir Untuknya tidak hanya mereka saja Banyak sekali pasangan selebriti yang jadian di tahun 2015 Kita akan ceritahu dalam informasi yang berikut ini Tis Jessica Mila tergolong sulit untuk membagikan kehidupan asmaranya kepada publik Namun gelagat tersebut pun kian lama bisa tercium oleh Halaya Setelah sekian lama menjadikan privasinya sebagai TKTK Dia pun mengakui hubungannya dengan Misha Jantrawinata Sejak itu pula keduanya sudah tidak lagi menyembunyikan kerikatannya Dan kerap terlihat tampil bersama Pacaran tuh relatif yang menurut pandangan orang Aku capek kalau misalnya aku bilang enggak belum pacaran Tapi kayak aku belum pacaran kayak gini-gini Aku belum pacaran disamperin terus Aku belum pacaran dibuain makanan gitu kan Tapi kalau misalnya aku bilang udah pacaran Katanya mau fokus karirku pacaran gitu Jadi kayak terserah deh Kayak aduh mau bilang pacaran enggak Aku juga enggak ngerti definisi orang pacaran Sebenarnya kayak gimana sih menurut kalian Tapi kalau aku sih aku bilang yaudah aku deket sama dia Yaudah dan yaudah jalanin aja Oh makan malam karena emang udah malam belum makan Belum makan lapar Sejauh apa hubungannya Sejauh apa? Sejauh apa tuh gak tau sih bisa dibilang sejauh apa Cuman ya kalau misalnya dibilang deket Deket emang ketemu ya Kalau misalnya lagi banyak waktu kosong Bisa jalan ya jalan gitu Tapi enggak selalu setiap ada waktu kosong selalu Sama dia juga gitu kan Pasti ada sate sama temen-temen Sama keluarga Sebenarnya kayak gitu sih Sebenarnya ya emang karena deket aja sih Kayak emang ada Apa ya Ada temen yang emang aku nyambung ngobrol sama dia Bisa ngabahs apapun Jadi yaudah Pada kehidupan selalu berputar Ada duka tentu pula ada cerita suka-cita Jika ada sekilintur artis dengan kisah suram asmaranya di tahun 2015 silam Jelas ada pula kejadian membahagiakan Yang ini hadirnya cinta dan hubungan yang diresmikan pada jenjang pacaran Lantas siapasajakah pasangan artis yang pacaran di tahun 2015 lalu Tidak butuh waktu lama bagi Syahnas Sodiko untuk move on dari hubungan terdahulunya bersama Billy Syahputra Terbukti dengan manisnya cinta baru yang lahir dari lokasi syuting Ya Syahnas memang terlibat cinlok dengan Juan Christian Hingga mereka memutuskan untuk pacaran dan menikmati masa indah awal pacaran di lokasi syuting Perjalanan cinta mereka pun berliku Karena pas ke enam bulan merajut kasih Syahnas dan Juan sempat tersurut emosi dan putus sesaat Namun cinta yang masih bertahat di hati pun kembali menekatkan mereka lagi Setelah nyari satu tahun pacaran Syahnas dan Juan pun makin mengerti bagaimana mengatasi konflik dalam hubungan Dia harus di-dimin dulu Dia harus di-dimin dulu Di-dimin aja Min? Gak tau sih Ya ada gak bisa ngamak juga gak lama-lama banget Karena misalnya bisensian aja Tapi udah bisa juga Gak lama udah biasa Hal kecil? Kalau kecil biasanya Nanas itu kan orangnya Apa namanya? Orangnya Apa namanya? Susah banget dikasih tau kayak misalnya Suruh minum vitamin Atau suruh makan Kelat makan Soalnya kan dia jadwalnya banyak ya Banyak banget Oh iya Karena kan nanas jadwalnya banyak banget ya Kalau misalnya dikasih tau buat Ngurus dirinya sendiri Itu gak bisa Harus ada orang lain yang ngurus Susah dikasih tau ini pokoknya Gak juga sih Nah aja sih sebenernya Ya dia juga suka ingetin Memang aku juga kadang orangnya suka ingetin Gue juga pelupa sih sebenernya Kenapa yang selalu dikenalas kejualan? Ya sama Kayak emak Minum vitamin kan Biar gak nge-drop beban Karena cutik dia apaan ya? Apaan sih? Perubahan Ya mungkin lebih tau aja Jadi lebih tau lagi Satu-satunya Karena kan udah gak Sebentar pacaran lagi Di awal kisah cinta Vivian dengan penyanyi Semi Simurangkir sempat menggemparkan publik Pasalnya di tahun 2015 pula Rumah tangga Vivian kandas dengan Okan Cornelius Bahkan rumor hubungan barunya sudah tersiar sejak proses cerai berlangsung Namun Vivian tampaknya tak bisa bungkam terlalu lama Apalagi asumsi publik bisa terus berkembang apabila ia tidak mengklarifikasinya Ia pun menceritakan kisah asmara barunya dengan Semi yang sudah berencana untuk berlanjut ke jenjang pernikahan Lagi deket iya, lagi deket Ini deket biasa aja sih Deket iya lagi deket Iya emang kita berdua lagi deket Lagi deket Dan kedepannya gak tau seperti apa Kita bawa dalam doa aja Kita jalanin aja kok Iya kan kita menjalin hubungan dengan baik Ya kepengennya kedepannya ya lebih baik lagi Jadi kita berdua ya berharapnya yang terbaik aja Ya kalau aku deket sama dia berarti kan aku nyaman sama dia Nah itu dia aku tuh kalau ditanyain kayak gitu pasti bingung loh mas Beneran aku gak bohong Mau ditanyain orangnya baik ya Ya kalau gak baik gak mungkin betar juga kan gitu Cuman ya so far sih Nyaman-nyaman aja gitu Artis Jessica Mila tergolong sulit untuk membagikan kehidupan asmaranya kepada publik Namun gelagat tersebut pun kian lama bisa tercium oleh halaya Setelah sekian lama menjadikan privasinya sebagai TKTK Dia pun mengakui hubungannya dengan Misha Chantrawinata Sejak itu pula Keduanya sudah tidak lagi menyembunyikan kedekatannya Dan kerap terlihat tampil bersama Pacaran tuh relatif yang menurut pandangan orang Aku capek kalau misalnya aku bilang enggak belum pacaran Tapi kayak aku belum pacaran kayak gini-gini Aku belum pacaran disamperin terus Aku belum pacaran dibuain makanan gitu kan Tapi kalau misalnya aku bilang udah pacaran Katanya mau fokus karirku pacaran gitu Jadi kayak terserah deh Kayak aduh mau bilang pacaran enggak Aku juga gak ngerti definisi orang pacaran Terus sebenarnya kayak gimana sih menurut kalian Tapi kalau aku sih ya aku bilang yaudah aku deket sama dia Yaudah dan yaudah jalanin Oh makan malam Karena emang udah malam belum makan Belum makan lapar Sejauh apa tuh gak tau sih bisa dibilang sejauh apa Cuman ya kalau misalnya dibilang deket Emang ketemu ya Kalau misalnya lagi banyak waktu kosong Bisa jalan ya jalan Tapi gak selalu setiap ada waktu kosong selalu Sama dia juga gitu kan Pasti ada saatnya sama temen-temen sama keluarga Sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya Ya emang karena deket aja sih Kayak emang ada Apa ya ada Temen yang emang aku nyambung ngobrol sama dia Bisa gak bahas apapun Jadi yaudah Sebenarnya gue ini kan lulusan Binus Kebetulan gue juga dulu Sempet kuliah di Binus Jadi Ya ngomong sih ini Ya jadi bukan menolongkan waktu Emang kebetulan lagi ada waktu kosong Jadi kenapa gak datang juga Untuk merayakan bersamaan Dan lulusan juga Plus dia kan Gadis yang bekerja keras banget kan Jadi sambil bekerja Sambil lulus Itu luar biasa banget Itu yang mau gue apresiasi banget Dan dia Kebetulan ada waktu aja Jadi ada kosong Ya udah datang aja Marsanda kembali membuka hati Setelah bercerai dari Ben Kasavani Ia pun mulai menjalani hubungan baru Bersama Egy John Bahkan artis yang kerap di sapa Caca itu Sudah cukup akrat dengan keluarga Egy Meski dari pihak Caca sendiri Belum ada pengakuan secara terbuka Justru dari pihak keluarga Egy lah Yang terang-terangan mengomentari hubungan mereka Namun berkaca dari kegagalan sebelumnya Tampaknya Caca enggan terburu-buru Mengambil keputusan untuk menikah lainnya Kabar bahagia juga datang Dari penyanyi muda Angel Peters Di tahun 2015 lalu Cinta mulai bersemi di hatinya Meski dengan malu-malu Mengakui kedekatan spesialnya Dengan anak gubernur BI Adrimarto Wardoyo Namun Angel tetap berbagi kisah manisnya tersebut Rusia yang terpaut 11 tahun itu Tidak menjadi penghalang berarti Dan Angel tetap merasanya Nyaman menjalani hubungan barunya tersebut Saya sudah kenal baik sama dia Dari awal tahun bulan Sampai sekarang saya dan dia Masih bergimungan dari Ya emang papanya gimana dong? Dia sangat nyaman Dia orangnya sangat baik Sangat rendah hati Dia sayang dengan keluarganya Dan Dia orangnya sangat caring Dan saya nyaman Berhubungan baik dengan dia Ya pokoknya lewat dari seorang teman Di rumah dia Ketika ada yang pergi dari masa lalu Maka akan pula hadir pengganti di masa mendatang Begitu pula dengan cinta Yang terasa misteri bagi manusia Karena cinta tidak pernah memandang perbedaan Untuk dipersatukan Semoga langgang ya Dan juga tahun ini Tidak kenapa-napa Tidak putus Tapi kayaknya Vivian sama Semi sudah cocok nih Sudah pas Gitu kan Ya udah gak usah nanya lagi Semi sedang apa Dan dimana ya Sekarang sudah ada pasangannya juga Ya kan Tadi kita melihat Beberapa pasangan yang tertangkap Bahwa mereka ini jadian di tahun 2015 Ya tapi Ini ada juga informasi Ada salah satu selebriti Katanya tertangkap Di pergantian tahun 2015-2016 kemarin Karena penggunaan narkoba Jadi katanya juga Inisialnya VA Dan itu pas di New Year's Eve juga Siapa ya Nah itu banyak loh ya Tapi banyak yang gak mungkin juga sih Karena teman-teman dekat kita Dan memang jauh dari narkoba ya Kayaknya di Aldiano Itu kan luar biasa Vanessa Angel Gak tau juga itu Nah jadi seperti apa kasusnya Sesaat lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di Insight Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!